Halo semua, welcome back again with me, Panani. Kali ini saya akan membahas Community Center. Apa saja yang harus dilakukan agar bisa menyelesaikan Community Center pada tahun pertama. Sebelum menuju ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi jika ada video baru dan share ke teman-teman kalian ya. Nah, saya akan membahas Bundle tersebut satu persatu. Bundle yang pertama adalah Craft Room. Ada 6 Bundle yang harus kalian selesaikan di ruangan ini. Setelah kalian memperbaiki ruangan ini, Junimo akan memperbaiki Bridge menuju Quarry. Bundle yang pertama yaitu Spring Foraging Bundle. Pada Bundle ini ada 4 item yang harus kalian cari yaitu Daffodil, Leak, Wild Horse Radish, dan Dandelion. Reward pada Bundle ini adalah Spring Seeds. Yang kedua, Summer Foraging Bundle. Pada Bundle ini ada 3 item yang harus kalian cari yaitu Grape, Spiceberry, dan Sweet Pea. Reward pada Bundle ini adalah Summer Seeds. Yang ketiga adalah Fall Foraging Bundle. Pada Bundle ini ada 4 item yang harus kalian cari yaitu Common Mushroom, Wild Plum, Hazelnut, dan Blueberry. Reward pada Bundle ini adalah Fall Seeds. Dan yang keempat adalah Wild Foraging Bundle. Pada Bundle ini ada 4 item yang harus kalian cari yaitu Winter Root, Crystal Fruit, Snow Yum, dan Krokus. Reward pada Bundle ini adalah Winter Seeds. Dan yang kelima adalah Construction Bundle. Pada Bundle ini ada 4 item yang harus kalian cari yaitu Wood sebanyak 99, lalu Wood lagi sebanyak 99, dan Stone 99, dan Heartwood sebanyak 10. Reward pada Bundle ini adalah Charcoal Kill. Dan yang keenam, yang terakhir pada ruangan ini adalah Exotic Foraging Bundle. Pada Bundle ini ada 5 item yang harus kalian cari dari beberapa item yang saya sebutkan ini. Yang pertama Coconut, Kaktus Ruit, Kev Carrot, Red Mushroom, Purple Mushroom, Maple Syrup, Oak Resin, dan Pintar, dan Morel. Pada Bundle ini kalian harus memilih dari beberapa barang yang saya sebutkan tadi. Dan reward pada Bundle ini adalah Autumn Bounty, yaitu Makanan. Dan ruangan kedua adalah Pantry Room. Reward dari menyelesaikan Pantry Room adalah kalian akan mendapatkan Greenhouse kalian, diperbaiki oleh Junimo. Bundle yang pertama adalah Spring Crofts Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari yaitu Parsnip, Green Bean, Cauliflower, dan Potato. Reward pada Bundle ini adalah Speed Grow sebanyak 20. Dan yang kedua adalah Summer Crofts Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari, yaitu Tomato, Hot Pepper, Blueberry, dan Melon. Reward pada Bundle ini adalah Quality Sprinkler. Dan yang ketiga adalah Fall Crofts Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari, yaitu Corn, Eggplant, Pumpkin, dan Yum. Reward pada Bundle ini adalah Me House. Dan yang keempat adalah Quality Crofts Bundle. Ada 3 item yang harus kalian cari. Dari keempat item yang saya sebutkan ini, Quality Parsnip sebanyak 5, Quality Melon sebanyak 5, Quality Pumpkin sebanyak 5, Quality Corn sebanyak 5. Quality dari beberapa Corps ini harus Gold ya. Reward pada Bundle ini adalah Reserve Sejar. Dan yang kelima adalah Animal Bundle. Ada 5 item yang harus kalian cari, yaitu Large Milk, Large Edge Brown, Large Edge White, Large Gold Milk, Wall, dan Dark Egg. Reward pada Bundle ini adalah Cheese Press. Yang ke-6 adalah Artisan Bundle. Ada 6 item yang harus kalian cari dari beberapa item yang saya sebutkan. Yang pertama Travel Oil, Cloth, Got Cheese, Cheese, Honey, Jelly, Apple, Apricot, Orange, Peach, Fumigranade, dan Cherry. Reward pada Bundle ini adalah Cake. Dan ruangan ketiga, yaitu Fish Tank. Tepatnya bukan ruangan ya, akan tetapi aquarium. Setelah Fish Tank diperbaiki, Junimo akan menghilangkan reruntuhan di sungai dekat tambang. Yang pertama Bundle-nya adalah River Fish Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari, yaitu Sunfish, Catfish, Shard, dan Tiger Truth. Reward pada Bundle ini adalah Bake, sebanyak 30. Yang kedua adalah Lake Fish Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari, yaitu Larcomode Bass, Carp, Bullhead, dan Sturgeon. Reward pada Bundle ini adalah Dresset Spinner. Yang ketiga, Ocean Fish Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari, yaitu Sardine, Tuna, Red Snapper, dan Tilapia. Reward pada Bundle ini adalah Ward Totem Beach, sebanyak 5. Dan yang keempat, Night Fishing Bundle. Ada 3 item yang harus kalian cari, yaitu Wall A, Brim, dan Ill. Reward pada Bundle ini adalah Small Glowing. Yang kelima adalah Crap Pot Bundle. Ada 5 item yang harus kalian cari, dari beberapa item yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Lobster, Crayfish, Crab, Crokel, Muscle, Shrimp, Snail, Fairy Winkle, Oyster, dan Clamp. Reward pada Bundle ini adalah Crap Pot, sebanyak 3. Dan yang ke-6 adalah Specialty Fish Bundle. Ada 4 item yang harus kalian cari, yaitu Power Fish, Ghost Fish, Sand Fish, dan Wood Fish. Reward pada Bundle ini adalah Dispo the Sea. Sebanyak 5. Nah, itu adalah 3 ruangan pertama yang kita bahas. Part selanjutnya akan membahas 3 ruangan sisanya. Sebaiknya, kalian membuat chest sendiri untuk menyimpan item-item yang dibutuhkan pada Bundle-Bundle yang saya bahas. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya guys. Saya Fanani, see you when I see you guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini.